hai 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 guys Mari kita betul produk sunscreennya dari skintevek Oke yang pertama aku mau coba yang favorit aku dulu nih yang lima kali seremai aku memang secocok itu sama sunscreen skintevek yang ini karena dia tuh kayak enggak di belennya tuh apa ya namanya enggak resek lagi tuh effortless banget nih kalian lihat cuman berapa kali oles aja dia udah langsung nyerap dan no white caster kasih hasil yang lembab dan go next di muka sebelah sini aku mau cobain yang ultralight nah kalau ini tuh kurang lebih protectionnya sama cuman ada kandungannya yang beda nanti aku bahas ya yang ultralight ini teksturnya cair banget jadi perlu kita kocok-kocok ini supaya dia tuh nyampur nih kalian dengerkan ada bunyinya tuh ya kalian bisa lihat dia ini secair itu katanya nah ini memang lebih ringan banget tenang aja ngaperi di mata juga dan ini itu itu lebih apa ya lebih ke oil finish gitu jadi buat kalian mungkin yang kulitnya ah Oke jadi so far kalau misalkan yang si ultralight ini dia tuh kayak ada oilnya gitu tapi bukan yang bikin lengket loh yang enggak selembak siang warna biru yang seremai jadi ini aku lebih rekomen buat kulitnya tuh yang berminyak nah ini perbandingannya ya kalau itu lebih moisture dan kayak warna kulit aja ton upnya enggak banyak kalau ini tuh ngetone up dan lebih ngelok minyak kalau dites yang ini masih agak lengket sedikit yang ini enggak sama sekali tuh nah next kalau ini sunscreen spraynya nah itu lebih ke untuk reapply sunscreennya jadi habis kita make up-an di atas makeup atau kita tanpa makeup pun bisa langsung kita semprot-semprot aja di muka dipakai di badan juga boleh sunscreen kulit berminyak dan berjerawat bikin glowing dong begitu dipakai muka terasa dingin seger banget langsung lembab terus bikin muka cerahan dan glowing ini dia rahasianya cuma pakai sunscreen tapi sudah sekomplit itu untuk muka yang mau cobain klik keranjang kuning Hai guys jadi aku mau ngasih tahu sunscreen aku pakai walaupun ada beberapa orang yang nanya sunscreen aku tuh pakai yang mana tapi soalnya cuma beberapa orang doang baca ini muka aku belum pakai apa-apa ya jadi kayak natural gitu sumpah ini enggak banget jadi aku suka banget pakai sunscreen dari white light light aku suka banget karena aku tuh kan mukanya berminyak gitu kan itu SPF 50pl plus plus itu gampang banget iblannya teksturnya gel kalau misalnya dipakai tuh kan jadi berminyak gitu kan tapi kalau ini tuh enggak makanya aku suka banget pakai yang ini belum aku pakai tuh kayak oh my god duci banget ya sih ini udah glowing ini nggak pakai filter nggak pakai apa-apa ya say ini dia aslinya aku udah pakai itu emang banget tau terus nggak bikin muka tuh kusam bateri ini aku belum mandi ya cuman aku mau ngasih aja review yang lama tertunda ya kali ini aku mau review sunscreennya new face dan aku mau review yang biru dulu yang cover me sunshield SPF 30 banyak yang bilang ini enak ringan ya jadi aku penasaran marki cop sunscreennya new face yang biru ini SPF 30 dan dia chemical sunscreen first impression emang kerasa ringan sih teksturnya kayak gel watery gitu terus ngeblendnya juga gampang banget cepet nggak white cast kalian lihat ya terus nggak pedih di mata juga dan nggak kerasa berat overall oke sih finishnya kayak gini ya menurutku skin light nggak terlalu matte tapi nggak terlalu mengkilap juga dan nggak kerasa lengket ya ini aku cek di uv kamera juga oke ya rata terus habis kira-kira 5 jaman kayak gini jadi sedikit oily tapi nggak terlalu terus di uv kamera kayak gini di daerah mulut agak hilang ya soalnya kan aku sempet makan menurutku ini sunscreen yang oke buat sehari-hari ya ringan dan SPF 30 jadi kayak buat daily activities gitulah jadi aku kasih rating segini sorry 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 ini sebelumnya gua minta maaf lama brand ini udah seuzon duluan gue kira gua dikirimin barang yang udah expire atau kayak quality nya tuh udah nggak bagus gitu loh lu bisa lihat ya kulit gua tuh lagi merah-merah sensitif gatel gitu iritasi jadi sekarang gua emang lagi beralih ke skincare-skincare yang untuk kulit sensitif makanya kemarin gua sempet bahas moisturizer buat kulit sensitif kan terus buat sunscreennya gua tertarik untuk nyobain si sunscreen telur ini ini sunscreennya L formula emang range yang ini tuh fokusnya untuk kulit sensitif ini kan sunscreennya tapi emang beneran cair banget lo bisa denger nggak makanya pas gua terima produk ini gua kira aduh tuh 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 cair banget gua kira barangnya tuh udah expire udah jelek gitu loh ternyata emang emang testnya kayak gini mungkin karena varian sera hydro ya jadi gua nggak ngerti dia emang beneran cair banget ini mah jatuhnya kayak serum nggak sih terus ya udah gampang banget ya di ratain ini nggak ada white cast nya terus udah SPF 50 PA 3 plus ini udah pakein yang belum catat belinya di keranjang kuning jadi aku mau kasih alasan kenapa sunscreen dari Empyre ini wajib banget kalian cobain pertama dia tuh mengandung SPF 50 PA++++ ini super cukup banget buat dipake sehari-hari maupun di outdoor kedua dia tuh nggak white kayak sama sekali jadi buat kalian yang takut kayak pake topeng sunscreen itu enggak dia tuh bener-bener langsung nge-set di kulit dan nyerep terus yang ketiga teksturnya sumpah teksturnya itu juara banget dan itu dia juga ada kandungan sikanya jadi bisa untuk melanakan kulit juga jadi selain mendukung kulit dari matahari dia tuh juga bisa untuk melanakan kulit kita yang keempat dia tuh gampang banget di blend bener-bener nggak perlu effort buat ngeblendnya sedikit kental tapi ringan di kulit kayak pake lotion di badan gitu loh nah terus yang terakhir dia itu bikin muka kita jadi glowing kalian bisa bandingin itu bener-bener glowing yang sehat gitu daripada kalian mikir kelamaan mending kalian cobain link yang di bio aku kita beralih dulu dari sunscreen azarin yang warna hijau sekarang gua mau cobain yang oranye ini katanya sih klaimnya ini kayak diwiskin hasilnya gitu jadi kayak rada mengkilat gitu ya gue pribadi oily skin dan gue tertarik pengen coba oh oh yaudah kita cobain di sisi kiri dulu ya oh ini emang kerasa banget sih ngelembapinnya ini tuh belum keset aja tapi udah kedebak kalo ini tuh ringan dan dia tuh teksturnya gel tapi kayak cepet banget ya nyerepnya damn dia total SPFnya tuh 50 PA++++ gua tertarik pengen coba itu karena ada kandungan vitamin C dan vitamin E nya jadi menurut gua cocok banget buat kalian tuh pengen cobain vitamin C tapi kayak masih rada-rada takut karena vitamin C sudah ada di sunscreen ini besti keliatan kan ya perbedaannya kiri sama kanan ini kayak lebih bright and glowy gitu bagus banget ya wuuuh ini fix banget sih ada kandungan hyaluronic acid karena ini ngelembapin kulit gua parah yang cenderung kulitnya kering pasti bakal suka banget sama sunscreen ini it will fit you dia tuh ada sedikit efek sedikit ya sedikit tone up gitu tapi masih oke dan dia tengah white cast ya dan tenang aja dia 0% alkohol dan dia 0% fragrance jadi yang kulitnya sensitif bisa banget cobain si azarin ini look at that glowy like a healthy skin gua pribadi yang oily skin suka banget kalian wajib cobain yang bener aja lu original masa sunscreen gede kayak begini buset ini gede banget bisa lihat gede banget sunscreennya kalo begini kapan habisnya ya tapi ini pasti bakal jadi super irit sih apalagi harganya murah banget disini sih katanya kandungannya tuh ada seramai vitamin C tremela terus SPFnya udah 50 PA plus 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 ada 4 tuh plusnya tapi langsung kita coba aja ya guys apakah si sunscreen ini tuh enak dipake atau tidak ya skip skip langsung aja kita pake wow dia enak banget loh kayak moisturizer gitu teksturnya ini cair banget ternyata lihat muka gue dari segimanapun pantulan ke glowingan memakai sunscreen original ini keliatan sekali ya ini kalo mukanya begini mau keluar rumah gak makeup juga gak masalah say cakap banget sumpah kok bisa gini kalian bisa lihat kan ini tuh kayak glowing glowing gitu tapi kalo dipegang bener-bener gak lengket sama sekali kayak ya udah aja gitu buat owner original tolong harga sunscreennya jangan di naikin ya udah paling bener harganya segitu untuk kau mendang mending seperti saya oke guys sumpah cobain ini produknya ada di keranjong kuning ini kayak telat banget sih cobain sunscreennya cuman daripada gak sama sekali sunscreen udah sering banget ya guys lewat si liweran di FYT aku jadi aku pengen banget cobain seringan apa sih jadi ini sekarang first impression anyway buat aku itu dry skin sensitive sumpah ini bentuknya lucu banget dia kayak agak-agak ada pipih gini kocok dulu wuuuh lu aja nih kita aplikasiin oh my god ini ringan banget tuh udah bener-bener kayak tinggal beberapa kali swipe doang dan ini gak perih dong ke mata dan dia tuh ada tone upnya dia kasih tone up tapi sedikit banget ini hasilnya bener-bener gak bikin lengket greasy atau gimana hasilnya bikin glowing tapi gak bikin berminyak tuh dia udah kayak ngeresap gitu tapi tetep ada pantulan cahaya ini sunscreen teringan setelah azarin sih menurut aku bagus banget ketemu nak ceket 4 4 5 9 10 10 Terima kasih.